Halo semuanya, balik lagi di channel Edu Jiwa dengan aku Sadra oke, kali ini masih mengenai limit trigonometri tapi kalau menurut kalian ini bentuknya lebih mudah atau lebih susah dari sebelumnya oke, kita coba aja ya limit trigonometri kalau kita masukkan ini tuh 0 per 0 bukan? 1 per 4 V itu berapa? 1 per 4 V itu 45 ya V itu 180 180 bagi 4 adalah 45 berarti X mendekati 45 kemudian 1 dikurangi 2 sin X sin X nya berapa? sin 45 adalah setengah akar 2 kita tulis ya 1 dikurangi 2 kali sin 45 adalah setengah akar 2 dikali cos X cos 45 juga setengah akar 2 ini akar 2 kali akar 2 adalah 2 setengah kali setengah adalah seperempat 2 kali seperempat adalah setengah setengah kali 2 adalah 1 ya jadi 1 kurang 1 0 kemudian sin X adalah setengah akar 2 X nya 45 ya dikurangi setengah akar 2 juga kan cos 45 per 0 benar berarti kita bisa memakai secara cepat atau turunan ya oke seperti video sebelumnya kita menurunkan trigonometri ini nah disini ada yang beda nih 2 sin X cos X kalau yang pernah belajar trigonometri familiar gak sama ini oke jadi 2 sin X cos X ini adalah sin 2 X ingat gak teman-teman pernah belajar trigonometri oke kalau yang belum tau aku kasih tau ya 2 sin X cos X itu sama dengan sin 2 X kita langsung tulis aja yang lain cuma merubah yang atasnya dulu ya oke setelah itu baru kita turunkan 1 kita turunkan jadi hilang sin 2 X jadi berapa kalau sin turunannya itu adalah cos berarti 2 cos 2 X tapi disini ada negatif kita tambahin aja negatif per sin X diturunkan jadi cos X min cos X atau cos X aja ya cos X itu jadi min sin X ya jadi min 2 cos 2 X per cos X ditambah ya sin X gitu kan negatif sama negatif jadi positif kemudian udah deh kalau kayak gini kita harus masukkan aja 45 min 2 cos 90 berapa cos 90 itu 0 ya ya kan 2 x 45 90 cos 90 0 per cos X cos X itu cos 45 setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 juga ya setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 itu jadi berapa akar 2 tetap deh 0 dibagi akar 2 pasti jawabannya adalah 0 gitu ya oke sedikit diulangi kita turunkan sebelumnya kita sederhanakan 2 sin X cos X itu sama dengan sin 2 X kemudian kita turunkan 1 jadi hilang sin 2 X diturunkan menjadi 2 cos 2 X 2 nya dari mana? dari koefisien 2 ya koefisien X maksudnya koefisien X nya itu adalah 2 jadi 2 cos 2 X karena ada negatif kita masukkan negatif aja kemudian sin X kita turunkan menjadi cos X dikurangi cos X kita turunkan menjadi negatif sin X negatif bertemu negatif jadi positif setelah itu baru kita masukkan 45 ke persamaan ini jadi min 2 dikali cos 2 kali 45 cos 90 adalah 0 cos 45 setengah akar 2 ditambah sin 45 setengah akar 2 setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 adalah akar 2 oke jadi 0 dibagi akar 2 sama dengan 0 gitu ya oke seperti video sebelumnya kalau kalian belum terlalu mengerti kalian bisa tanya kalian bisa ulang beberapa kali video ini atau bahkan kalian bisa belajar sendiri dan berlatih terus menerus agar lancar mengerjakannya oke kuncinya adalah terus berlatih dan berusaha mungkin video aku segitu aja makasih untuk semua yang udah nonton jangan lupa like komen dan subscribe sampai jumpa selamat menikmati